Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Rais Asunullah NRP 13 2017 Disini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang menjudul yaitu Rancang Bangun Sistem Monitoring Unit Interruptible Power Supply atau UPS berbasis Internet Optik yang dibimbing oleh Ibu Yusya Penyanyi dan juga Bapak Muhammad Buraya Selanjutnya yaitu masuk ke bab 1 Pendaulaan latar belakang Dalam kehidupan yang sebahagian modern perkembangan perangkat elektronik sekarang ini tidak lepas dari penggunaan baterai salah satunya contoh yaitu penggunaan baterai pada UPS yang berfungsi yang fungsi sebagai backup daya saat terjadi gangguan seperti listrik padam pada perangkat elektronik Pada dasarnya besaran nilai-nilai parameter yang terdapat pada UPS tersebut belum bisa dimonitoring secara langsung atau in-type dengan adanya konsep IOT ini memudahkan kita dalam memonitoring besaran nilai-nilai parameter yang terdapat pada UPS tersebut seperti nilai arus tegangan dan daya secara length time yaitu tujuan tujuan penelitian ini yaitu ada dua satu memonitoring beban yang dipakai dan juga membatasi waktu pemakaian beban dua untuk memonitoring kondisi beban apakah akan tetap dalam kondisi on atau pada kondisi off itu maksudnya yaitu sonop bisa digunakan sebagai selakar untuk beban nah batasan masalah yaitu batasan masalah penelitian ini ya ini adalah pada analisis monitoring dengan parameter tegangan arus daya mengembang nah itu selanjutnya yaitu masalah dua yaitu tingkap setaka ada empat komponen utama yang digunakan yaitu UPS sonop IOT dan smartphone nah UPS ini yalah sebagai alat listrik ketika sebagai alat backup peralatan listrik ketika peralatan listrik itu tersebut kehilangan sumber energinya ketika kehilangan sumber energinya maka UPS akan membackup sebagai sumber energinya tersebut yaitu selanjutnya yaitu sonop sonop ini adalah perangkat smart wifi switch yang digunakan untuk mengontrol perangkat elektronik secara remote lalu jaringan wifi nah selain itu juga sonop bisa digunakan sebagai power monitoring yang akan memantau penggunaan konsumsi daya dengan nilai arus tegangan dan daya secara live time ketiga yaitu IOT IOT ini adalah sebuah konsep atau program dimana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirim data melalui jaringan jaringan tanpa adanya bantuan alat ataupun mesin dan juga takut tangan manusia manusia tempat smartphone smartphone ini digunakan untuk menampilkan data-data yang didapat atau dimonitoring oleh sonop tersebut selanjutnya itu bab 3 metode penelitian ini adalah ada di agama project kerja alat kerja alat ini ada dua sumber yaitu dari PLN dan juga dari baterai nah kedua sumber ini akan masuk ke sonop dan sonop akan membaca atau memonitoring beban ketika dua sumber tersebut atau UPS tersebut dibebani selanjutnya rancang penelitian yaitu pengawatan di agama pengawatan disini ada tiga kategori yaitu satu UPS kedua hybrid dan ketiga monitoring selanjutnya yaitu kita lihat video percobaan alatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Muhammad Nrp13 2017 disini saya akan menjelaskan alat yang kami buat yaitu dengan judul skripsi kami yaitu rancang bangun sistem monitoring unit terapable power supply atau UPS yang berbasis internet optik atau IOT nah selanjutnya disini yang kita butuhkan adalah tiga komponen utama UPS sonop itu sendiri dan smartphone tujuan UPS ini yaitu yalah UPS ini berfungsi untuk membackup peralatan listrik yang kehilangan sumber daya utamanya selanjutnya dan disini sonop ini berfungsi untuk memonitoring beban dengan nilai parameter arus tegangan dan daya selanjutnya smartphone ini berfungsi untuk sebagai layar monitor untuk melihat nilai-nilai yang dikirimkan oleh sonop ini tersebut selanjutnya kita masuk dalam cara kerjanya nah selanjutnya sonop ini sudah terhubung internet dan sudah hidup selanjutnya kita masuk ke dalam ke dalam aplikasi awa link untuk sonop terindus tersebut selanjutnya inilah tampilan pertama dalam sonop tersebut yaitu ketika beban belum dihidupkan nah selanjutnya kita hidupkan beban terlebih dahulu tampilannya seperti ini nah nilai yang dimonitoring ialah daya arus tegangan daya arus dan tegangan tersebut telah tampil dan ini sumber utamanya itu dari PLN selanjutnya kita akan memutuskan sumber dari PLN maka akan menampilkan nilai dengan sumber yang nilai sumber dari baterai tersebut nah nilai tersebut akan berubah menjadi nilai yang sumbernya berasal dari baterai itu sendiri nah tanpa beban terputus atau mati nah selanjutnya kita akan mematikan nilai beban tersebut yang dari baterai tersebut kita matikan setelah selesai ya sudah baiklah dengan adanya alat ini kita dapat tarik sesunggulan bahwa dengan adanya sonot ini kita dapat memonitoring nilai dengan parameter arus pagangan dam daya baik dari sumber daer maupun matai nah selanjutnya dengan adanya sonot yang terhubung pada UPS tersebut kita dapat mematikan atau menonatipkan atau menghidupkan beban tanpa harus menentu beban itu tersendiri sekian presentasi dari saya apabila ada salah-salah kata saya memaaf saya akhiri dari hasil percobaan di atas bisa kita katakan bahwa rencang membangun sistem monitoring pada UPS tersebut berhasil dipasang dan juga berhasil dijalankan dengan baik nah percobaan hasil monitoring juga berjalan dengan baik dengan hasil grafik seperti ini yaitu ada grafik pembebanan dengan supply PLN grafik pembebanan dengan supply baterai yaitu grafik variasi pembebanan dengan supply PLN dan grafik variasi pembebanan dengan supply PLN perlu diketahui bahwa UPS dengan sonot ini bisa dikatakan sonot bisa bekerja sebagai sakar terhadap beban selanjutnya itu bisa kita simpulkan berdasarkan hasil kemungkinan dapat disimpan sebagai berikut satu dengan adanya sonot ini kita dapat memonitoring beban dengan nilai parameter yang dapat dilihat secara langsung dan bisa kita lihat kita lihat perbedaan nilai parameter beban pada saat disumpai sumber PLN mematerai perbedaan yang jelas terlihat pada tegangan beban yakni ketika UPS diberikan beban dan juga disumpai oleh sumber PLN tegangan yang dihasilkan tidak mencapai 220V dan sedangkan ketika disumpai dengan sumber atrai nilai tegangan yang dihasilkan yaitu menyentuh 220V dan juga dengan memonitoring beban kita dapat mengetahui bahwa beban yang nilainya parameter mempunyai nilai parameter yang tidak sesuai dengan nilai spesifikasi yang tertulis di beban tersebut beban tersebut yaitu lampu pinjam 40W dan yang terbaca pada sonok ya ini nilainya mencapai 60W dan kedua yaitu alat ini bisa dikondisikan on dan off ketika di beban tanpa menyentuh langsung beban yang artinya yaitu alat ini bisa kita menaktifkan atau menghidupkannya kembali dengan cara tanpa menyentuh beban secara langsung yaitu dengan sistem online sekian presentasi dari saya apabila ada saya mohon maaf saya afiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati